Halo teman-teman semua, gue Grizzity atau yang bisa kalian tau dengan sebutan Kakek Grizzis teman-teman, udah kayak biasa, karena gue lagi di fun gue yang tercinta ini teman-teman, kita bakal bawain metode profit, udah kayak biasa teman-teman kalau enggak metode profit, bukan channel Kakek Grizzis, salah channel, seperti yang gue bilang dulu jadi kali ini kita bakal bahas metode profit yang gampang parah, satu step doang ada nge-breaknya, satu step tapi gampang teman-teman, breaknya tuh cuma 3 hit doang coy, jadi anak TK juga bisa harusnya kalian gak bakal ngeluh coy dan ini cepet banget, masingnya kalau kalian serius mungkin bisa selesai dalam 1 hari, atau 2 hari gue enggak ingat teman-teman, nanti kita bakal liat bareng-bareng ini gampang banget, jualnya juga super laku, profitnya juga not bad banget, jadi ya ya enak-enak aja lah, bukan metode profit terbaik di dunia, tapi masih profit oke jadi gak usah lebih paham cer, langsung kita kasih metodenya, karena Kakek Grizzis gak tau mau ngomong apa lagi, kita langsung mulai dari material aja coy, nah jadi kalian bisa liat disini gue, belum bisa liat misalnya, gue respawn dulu ini gue sudah punya purple sama glass block, kalian tau lah ini item apa item ini bakal jadi neon light coy neon light itu apaan bang, neon light itu salah satu bahan utama untuk bikin glowy block coy dan kalian tau lah, glowy block salah satu block paling laku di Grotopia gitu ya dan banyak di masing juga, jadi otomatis bahan-bahannya termasuk neon light ini bakal banyak banget dicari, neon light ini gampang banget, breaknya 3 hit coy, 3 hit jadi ya, tenang aja, gak kayak roll out will, 15 hit ya, ini kalian tinggal beli aja purple block yang di atas, yang warna ungu harga sini tuh sekarang sekitar 11-12 ini gue beli setau gue 12 pro L gue cek sebentar temen-temen ya, karena kakek gris sudah tua kadang dikit-dikit udah lupa temen-temen oh enggak, tengkata gue beli dengan harga 11 pro L coy, lumayan mahal jadi kalau kalian mau beli 12 pro L, lebih bagus lagi coy ada yang jual, walaupun mungkin gak sebanyak yang 11, kemudian di bawah sini ada kelas block sheet, gue beli harganya 25 pro L, kalau kalian hoki bisa 27 pro L atau mungkin 28 pro L atau mungkin 30 pro L, jadi ya ini gue sudah buat masing ini dengan item yang paling mahal harganya kalian tuh harusnya bisa jauh lebih hemat dari gue coy dan ini gue pengen buktikan bahwa dengan harga yang termasuk tinggi juga masih bisa profit sebenarnya ya jadi kalian tuh gak perlu terlalu takut harganya beda sama gue ini untuk total modalnya gue habisin gue bakal tulisin di screen temen-temen soalnya gue lupa hitung harusnya sih mungkin 275-276 gitu lah nanti gue tulisin di screen kalian tinggal liat aja yang gue tulisin karena kaki grisis ketika editing selalu paling rajin hitung-hitung temen-temen kalau kalian splicing purple sama glass block dia bakal langsung jadi neon light 5 jam 5 menit 55 detik coy banyak banget angka 5-nya ya jadi ya kalau kalian masing ini agak awal mungkin pagi atau siang gitu kan nanti sore kalian bisa harvest malam bisa harvest gitu kan habis itu nge-break bisa jual hari itu juga jadi ya harusnya neon light ini lumayan aman ya dari harga naik sama harga turun soalnya ya cepat temen-temen kecuali kalian males-malesan diundur-undur 1 minggu 2 minggu, 3 minggu itu resiko sendiri sih sebenernya oke temen-temen jadi kita bakal splicing neon lightnya gak ada yang terlalu spesial dari masing ini gampang banget langsung kita time-lapse-in aja enjoy seperti yang gue pernah ingatin ke 100 juta kalinya temen-temen jangan lupa untuk sita mahal pake sorrow de chess view pack gue yakin kalian gak perlu tau lagi lah ya alasannya kenapa gue yakin kalian sudah tau semuanya jadi kalau gue jelasin bakal buang mau waktu aja oke waktunya kita harvest temen-temen kasih gue waktu sebentar oke temen-temen kita sudah selesai nge-splicing nge-harvest dan sekarang kita bakal cek jumlah blok coy karena kayak biasa kalau kita sudah tau jumlah blok kita udah siap untuk nguli coy sudah langsung semangat lihat jumlah bloknya pengen kita break disini ada 5000 neon light di dalam mark plan habis itu ada 549 blok berarti 5549 blok coy lumayan banget tapi terang aja temen-temen walaupun nampaknya banyak banget bang tenang temen-temen ini nge-breaknya cuma 3 hit doang ya habis itu seatnya ada 231 juga ya banyak lah lumayan 1, 2, 3 ini mah anak TK juga bisa temen-temen ya jadi ya kalian santu-santui aja sambil tiduran atau sambil apa jangan di kelas maksudnya kalau di kelas nanti HP kalian kena sita gak bisa main GT lagi malah nangis temen-temen ya jadi waktunya kita nguli sampai jumpa bentar lagi semoga gak terlalu lama dan semoga gue tidak malas ini deh temen-temen hasil nge-break neon lightnya dan seperti yang gue bilang ini gampang banget tangan rasanya kayak gak ngapa-ngapain gitu cuman tidur juga bisa kelar coy 1,715 sih lumayan banget ini gue bakal jual di harga 5 pro L karena harga 5 pro L tuh biasanya paling aman temen-temen ada sih yang mau jual 6 pro L tapi itu biasanya orang yang desperate butuh WL cepet-cepet banget gitu kalau 6 pro L temen-temen terlalu cuan coy kalau kalian daripada juga kalian jual 6 pro L mending kalian lanjutin masing glowy atau masing item lain ya soalnya ya murah temen-temen 6 pro L tuh kalau 5 pro L tuh terasanya masih oke lah harganya oke jadi kita bakal jualan aja untuk jualan neon light ini setau gue ada buy neon tapi ya gue sih seperti biasa temen-temen gue jual apapun sekarang tuh di DCIHM soalnya kayak paling gampang aja gitu ini gak dipromosi by the way ini gue gak dibayar sama sekali gue gak dikasih 1 passer pun jadi ya ini gue cuman kasih kalian saran aja gitu kalau jualan di DCIHM udah paling gampang temen-temen kalian bisa oh 1 kali abis itu kalian pergi tidur kalian bangun udah kelar coy gak perlu nge-trade drop-dropin gitu kan takut kena askem gak ada temen-temen gak ada oke waktunya gue jualan kalau kalian pengen lanjut glowy block boleh temen-temen so waktu kita jualan semoga cepat so oke boy kalian udah tau lah ini waktunya apa udah pasti waktunya kolek-kolek dan ini gue post sekitar 2 kali kalau gue gak salah lumayan laku jadi ternyata ya jadi masih aman 343 WL harusnya gue udah pisahin WL gue oke 343 temen-temen kita langsung gas aja ke modalnya gitu gue pengen bilang prosesnya salah salah ngomong biasa udah tua temen-temen oke jadi dari yang gue catat disini kita tuh habisin 276 WL ini tuh udah termasuk seat sama fill pack jadi kalian tenang aja gue tuh selalu hitung fill pack gue gak pernah lupa hitung fill pack karena gue tau fill pack tuh lumayan harganya ya dan tentu saja temen-temen kalian tuh wajib pake fill pack kali ini dan kalau kalian pengen sewa soro nanti pastinya ada biaya tambahan sedikit jadi ya jangan lupa sisakan sedikit WL temen-temen untuk barang itu jadi kalau kita hitung-hitung temen-temen profitnya kita tuh sekitar 30 bentar 24 tambah 43 temen-temen berarti 67 WL 67 WL dari 276 itu berarti sekitaran berapa ya berapa persen gue lupa temen-temen nanti gue tegak disini di screen memang gak terlalu besar nampaknya tapi ya ada keuntungannya sendiri temen-temen yang pertama purple block seat tuh gampang dicari yang kedua glass block seat ini jujur sedikit lebih susah tapi ya masih lumayan masuk akal untuk didapetin coy jadi kalian gak bakal kayak nyari satu minggu baru ketemu gitu enggak gak bakal coy satu hari pasti dapet dan kalau kalian bilang bang gue malas nge-break bang ya betul sih ada nge-break ya temen-temen tapi bener gue ya worth it worth it soalnya kayak sedikit doang coy sedikit doang dan gampang banget 3 hit doang ya gue yakin semua orang bisa lah 3 hit kalau 15 hit kalian gak mau 8 hit kalian gak mau gue masih ngerti temen-temen tapi kalau 3 terus kayak gak masuk akal aja gitu ya so kalau lebih kayak gitu aja untuk video kali ini gue harap ini membantu kalau kalian punya ide kedepannya lagi kasih tau gue supaya gue bisa buatin videonya dan kita hancurin harganya sekalian temen-temen so kalau lebih kayak gitu aja sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.